oke selamat siang ya mas bro ini ada garapan speci ya motornya udah nyala ini ini dengan kendala bukan weh ini dengan kendala motornya boros ya motornya boros oh duanya terkunci ini bisa dilihat oh duanya terkunci di angka 3,861 volt nah ini apa masalahnya mungkin apa oh duanya yang bermasalah ataukah dari jalur kabel inputannya yang tidak pas ataupun terputus kabelnya disini ada history membaca kode kerusakan sejarah ada 12 injektor dan oh dua sensor yang gak bekerja ini masalahnya ada dua yang pertama injektor dan yang kedua disini adalah U2 tidak berfungsi dengan normal akibat disini tidak terbacanya data E2 nya kalau U2 nya gak kerja otomatis motornya akan menjadi boros tapi kalau dari riwayat injektor ini durasinya ini masih normal nah normalnya karena semprotannya masih di 2,5 dalam kondisi masih langsam tapi motornya agak boros katanya ya U2 nya kita cek telusuri kabelnya yang mana apakah error atau tidak oke kita lanjut aja langsung koreksi pada nilai data U2 sensornya ya nah ini pada kabel hitam liris kuning ini kan terpaku pada nilai 3,861 nah ini kalau kita masukkan spoon ini dia ada nilai perubahan ya ini saya ambil pegang ini coba ada nilai angka 0 nah itu dia normal lah intinya berarti ini ada kemungkinan kabelnya yang korosi atau apa ketika ini diboyang pada kabel jalur U2 nya ini dia berjalan nah itu dia kan hampir 0 terus berjalan nah itu 2 berarti ada yang masalah pada bagian spoon terminalnya kalau pakai aku ya juga sama dia terbaca di 0,berapa ya saatnya pilih ke masa dia ada mas Ubi disarang karena masa 6 nya kalau minggu itu libur itu kan terbaca di 0,3 nah tadi sempat terbaca kan kalau diboyang harusnya naik turun nilainya itu dia kabelnya ada yang gak beres kita manjikan ini kaplauan injektor ini cuci yang dulu terasa mikrofi ya kayak anak biasa ya sekalian mas Ubi nya itu cuci injektor nya ini kita polisiin dulu cari kabel kabelnya untuk jalur U2 U2 di hitam liris kuning di kabel 1,2,3 3,1,2,3 ini bisa kita tambahkan kabel serabut juga bisa agar dia mau connect lagi kalau gak mau bongkar pasang pada bagian spoon nya ya oke coba kita akalin dulu disini langsung kasih kabel serabut ini buat ngonekin lagi antara soket pin edge nya ini kendalanya kalau U2 nya gak kebaca ini pasti bawaannya motornya laporannya sedikit boros maka kan U2 nya terpantau tinggi terus 1,2,3 nyalakan dulu sebelum kita potong tambahkan kabel serabut kalau tetap gak bisa ya kita bongkar soketnya soketnya ada apa sampai kok gak terbaca ya oke kalau sudah ditambahkan kita colok lagi edge nya kita baca lagi data scan nya kalau tetap gak bakal baca ya berarti harus ganti pin spoon oke ini sudah di apa namanya dipakai tambahan kabel tapi U2 nya tetap gak ada pergerakan berarti harus kita bongkar pada cowokan ini nya ya pin kurang connect atau apa ini oke gak bisa oke dimatikan oke dibuka aja injektor nya masuk di berarti kita harus bongkar ini ya kalau buka sekun ini harus dibuka semua ya buka buka oke oke kalau kelihatan karena disini ada sistem pengunci jadi harus bukanya satu persatu kalau udah lepas tinggal tarik ke atas ini kurang satu oke udah lepas ya ini kabel yang kita jumper tadi ini ada satu lagi bentar ya karena dijertain kita sama ini ada satu lagi Oke Masro ini kita udah ganti spoon-spoonnya juga udah kita ganti ya ini udah ganti kabel ini warna apa warna awalnya ini hitam niris kuning dan ini juga warna kita ganti warna hitam ini ini warna hitam nanti kita langsung aja jumper ke bagian sana ya takutnya nanti enggak baca tapi dari spinnya apa pinnya ini dia longgar juga Hai nah ini soketan awalnya ini ini soket kecunya udah kita lepas kita ganti dengan yang baru dan kita jumper langsung aja ke langsung ke sana ya ke U2 sensornya Oke ini kabel udah kita rapikan ya ini kabel udah rapi ini tak sambung kita jumper tapi udah dirapikan juga terus untuk pembacaan data sensor O2 nya disini sudah normal ya di 0,7 di 0,6 suhu nya sudah di 100 derajat O2 nya juga kerja untuk durasi semprotan injektornya di 2,5 ini udah normal juga cuma kendala tadi O2 nya kenapa enggak baca jadi ketika suhu O2 ini terbacanya tinggi otomatis durasi injektor ini sedikit melebar karena laporan O2 nya ini terbaca terlalu tinggi jadi laporannya ke ecu timbal baliknya injektornya menyemprotkan durasi injektornya lebih beras Oke itu kita baca masalahnya terus dapat kita reset disini menghapus kode kerusakan yes penghapusan berhasil coba kita data ulang datanya disini ini datanya udah naik kembali di angka satu ya 1,3 1,5 terus nanti volumenya nanti ketemunya di angka 3 3,8 volt atau 4 volt Nah ini datanya udah turun kembali jadi disini ini menyesuaikan dari suhu nah kita setel lagi ini langsamnya terlalu gede ya keduanya udah normal kembali Josh terima kasih ya setelah spesi airnya selesai juga tinggal dipasang nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.